Assalamualaikum, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kita AIB Group 7 Hari ini kita lihat-lihat proses budidaya ikan Di tempatnya Kang Santo, Runjat, Kalimantan Selatan Ada pemenihan nila yang baru datang Dan ada juga patin, semua bibit disini ada lengkap Lele, bawah, dan lain-lain Sehat sukses selalu, budidaya ikan Kalimantan Jangan lupa di subscribe sanaklah channel youtube kita Langke vanila pulang datang Dari Jogja, langke vanilanya Langke vanila Kang Santo, Runjat Nah kita buka dulu langke vanilanya Isi tiga Isinya tiga Langke vanilanya Nah, kita angkat Nah, manu vanilanya Nah, diganti oksigen dulu Sebanyunya, intinya yang sudah dikasih obat Nah, dibuka dulu Bangkau dimasukkan obat Nah, itu bangkau dimasukkan oksigen lagi Nah, dimasukkan lagi oksigennya Nah, begitu dan seterusnya Supaya Langke vanilanya tetap segar Karena perjalanan sekitar tiga belas jam Empat belas jam baru nyampai Ke banjir masin Ke kolam Kang Santo Dan rakunjat Karangintan Nah, seterusnya Semua akan dibuka dan diganti oksigennya Nah, ini yang sudah dikasih obat Nah, isi bibit diperkirakan biasanya 17.500 ekor Sehat, sukses selalu Pemudidaya ikan Kalimantan Tetap semangat Nah, sini ada juga sebahagian Kolam-kolam bundang Nah, kolam bundang Sebagian diisi indukan juga Nah, di bawah sana ada sungai Yang bisa dibikin jala Untuk budidaya ikan bawah dan nila Nah, budidaya ikan bawah dan nila Di aliran sungai Dari waduk Riam Kanan Nah, kita mulai melihat Larva yang ditebang kemarin Dari Jogja Nila KR Nah, insya Allah Ini tebal berapa kemarin Kang? Nilanya? Tiga bok Tiga bok Isinya 17.000 Berarti hampir 150.000an ya? Satu bok 40.000 Oh, 40.000 berarti 120.000 Uh, 120.000 ini Kang Mantap sekali Kang Wih Nah Uh Ini bibitnya Itu masih banyak yang kedatangan Uh Luar biasa Ini biasanya yang banyak dikirim ke Palangka Ke tempatnya Kang Pahmi Yang diisi 25.000 Satu jala Empat kali empat Di Pahandut, Kalimantan Tengah Nah Ini penyedia bibit Di runcat Kang Intan Di runcat Kang Intan tempatnya Nilai yang berkualitas Patin kualitas Wah Kita juga memakai juga untuk di kolam kita Hei Bikuk 7 Dan budidaya nila juga untuk di Kemitraan kita Di daerah Aliran Riam kanan Wih Mantap Nilainya Nangkapnya pake perasaan Pak Tidak pake perasaan Oh Hantus kayak gitu nangkapnya Kang ya Oh Yang bukan ahlinya ini ya Susah nangkap satu aja Yang banyak kayak gini ya Susahnya Ampun Ini ukuran 5-6 cm Rata-rata 5-6 cm ukurannya Ini ukuran kolamnya 15 x 45 Disana sungai Nah Jadi untuk mengeringkan kolamnya Jauh lebih mudah Wih kolamnya sangat bersih Mantap Tetap Semangat Ini kolamnya Disamping jalan Runjat Angkang intan Kita mau lihat Patin juga Patin Yang ukuran 3 per 4 Sekarang udah Agak lumayan gede Sudah 20 hari Ini mau kita kasih Makan Ini Kolam-kolam Bundar Nah Ada bibit lele juga Ini merah Ini merah Nah ini Pakan nanulis Nanulis go Min 2 Kemasan 10 kg Gak bisa dipung Gak bisa dipung Gak kata kang Santo Nah ini butirannya Kecil Nah ini bibitnya Umum 2 minggu Dari Langfa 3 per 4 Biasanya Risiko Risiko kematian Risiko kematian Buk kemarin Buk kemarin 175 ribu Masya Allah 175 ribu Mudah-mudahan SCR-nya Dengan Pakan nanulis Ketemu Bisa sampai 200 ribu Mudah-mudahan 200 ribu Panennya Gak kata kang Santo Di bid 175 Dapatnya 200 ribu Harapan kang Santo Dengan Pakan nanulis Nah Senyum dia Sehat Sukses selalu Pembedi daya ikan Kalimantan Tetap semangat Salong Dapat Dapat 67 ribu Pergi Dapat 37 ribu Dapat 30 ribu 200 ribu 30 ribu 31 ribu 21 ribu 23 ribu 23 ribu 22 ribu 23 ribu